Dua penculik bocah di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus polisi. Rencananya para pelaku akan meminta uang tebusan 100 juta rupiah. Dua penculik diringkus unit pidana umum Polres Tabus Palembang, Sumatera Selatan usai menculik bocah 3 tahun saat bermain di depan rumahnya hari Jumat lalu. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku sebagai penculik dan satu pelaku lainnya berperan menyekap korban di rumah kosong. Usai CCTV peculikan viral di media sosial, para pelaku kemudian melepas korban dengan tangan terikat dan mata tertutup. Korban ditemukan di Jalan Nordin Panci, Sukaramai, Palembang, Sabtu Dinihari. Dari tangan pelaku petugas mengamankan barang bukti sepeda motor. Itu tidak mungkin terjadi karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan kanehan seperti itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyarankan pertama kali kepada petugas Polres Tabus Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Sebelumnya bocah 3 tahun di Palembang diculik menggunakan sepeda motor saat bermain di depan rumahnya. Rekomen CCTV merekam ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Kakak korban yang berusaha menolong tak mampu mengejar motor pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, INews melaporkan.